Prediksi Sassuolo VS Melan 6 Desember 2017 Pekan lalu Sassuolo harus takluk dari tangan Napoli dengan skor 3-1 Sementara itu, Pekan lalu Melan juga harus menyerah dari tangan Juventus dengan skor akhir 2-0 Dan kemudian cetak hasil imbang 0-0 dengan AEK Atons dalam ajang Liga E-Europa data fakta Sassuolo VS Melan Menengok 5 pertemuan terbaru antara kedua tim, AC Melan berhasil mencuri 3 kemenangan Sedangkan Sassuolo Rauk 2 kemenangan Pada pertandingan terakhir yang mempertemukan keduanya, 26 Februari 2017 Melan mampu curi kemenangan tipis 0-1 Sassuolo, Aconsigli, M. Gazola, F. Lusso, F. Acerbi, C. Delorco, A. Aquilani, A. Duncan, Lorenzo Pellegrini, A. Matri 70, G. Defrel, F. Ricci 84, M. Politano, Aragusa 78, D. Berardi Melan, G. Donnarumma, G. Paleta, C. Zepeta, L. Fangioni, I. Abate, J. Sosa, Apoli 87, J. Kucca, M. Basali 65, A. Bertolaci, C. Baca, L. O. Campos 76, P. Ulofeu, Suso Secara keseluruhan, Sassuolo dan Melan telah bertemu sebanyak 9 kali, di mana 4 laga dimainkan di kandang Sassuolo dan 5 laga lainnya diselenggarakan di Melan Keduanya catatkan hasil yang cukup imbang, di mana Sassuolo berhasil mencuri 4 kemenangan, dengan catatan 3 kemenangan kandang dan 1 kemenangan tandang Sementara itu, Rosoneri berhasil menang dalam 5 laga kandang, 4 kali menang di kandang dan 1 kali menang dalam laga tandang Tim besutan Christian Bucci sejauh ini sudah mengantongi 17 gol, dengan rincian 9 gol kandang dan 8 gol tandang Sementara itu, Melan juga telah mencetak gol yang sama seperti Sassuolo, 17 gol, di mana 11 gol diciptakan saat laga kandang dan 6 gol dalam laga tandang Penampilan Sassuolo usai ditinggalkan Francesco di Yusibaya cukup buruk, padahal musim lalu mereka tampil garang, di mana dalam 5 laga terbaru yang dijalani oleh Sassuolo Mereka hanya mampu raih 1 kemenangan, 1 hasil seri dan 3 kekalahan Melan, yang gelontorkan uang banyak dalam bursa transfer musim panas, masih belum bisa menunjukkan taringnya, pasalnya mereka hanya mampu rauh 3 hasil imbang, 1 kemenangan dan 1 kekalahan Empolitano menjadi top scorer bagi Sassuolo dengan kantongi 2 gol, dilanjutkan oleh Domenico Berardi, Falcinelli, Alessandro Matri serta Stefano Sensi yang masing-masing sumbangkan 1 gol Suso menempati posisi teratas dalam hal pencetak gol terbanyak Melan, di mana ia koleksi 4 gol, diteruskan oleh Nikolaj Kalinic dengan 3 gol, Patrick Coutrone dan Frank Kessie yang sumbang masing-masing 2 gol serta Hakan Calanoglu yang raih 1 gol Selain berbahaya di depan muka gawang, Suso juga terbukti mahir dalam memberikan umpan, di mana ia sudah berikan 3 umpan bagi timnya Tim berjuluk Nerofer di musim lalu mampu bertengger di peringkat ke-8, akan tetapi saat ini mereka harus terdampar ke posisi 17 usai jalani 11 laga Melan sejauh ini masih bertahan di peringkat ke-8 setelah memainkan 11 pertandingan, 6 laga kandang dan 5 laga tandang Menengok rekor dari kedua pelatih, Christian Bucci baru sekali menghadapi Melan, di mana ia meraih kekalahan Begitu juga catatan saat melawan Vincenzo Montella, ia baru bertemu sekali dan juga hanya mampu tunduk Jika melihat catatan Montella, ia sudah 8 kali berhadapan dengan Sassuolo, di mana ia raih 4 kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 kekalahan Mengenai menghadapi Bucci, Montella mampu curi 1 kemenangan Sassuolo nampaknya tidak akan dibela oleh beberapa pegawanya, diantaranya ada Alfred Duncan, Claude Ajapong, Edoardo Golda Niga, Christian Delorcho dan Timo Let's Church Beberapa pemain yang tidak hadir bersama di Afolo diantaranya adalah Gabriel, Davide Calabaya, Giacomo Bonaventura dan Andrea Conti Terima kasih telah menonton!